Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar Bab Pertidaksamaan Rasional dan Irasional Satu Variable Di mana kompetensi dasar hari ini yang kita pelajari meliputi 3.2 menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variable Dan 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variable Dengan tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran hari ini Diharapkan siswa dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional Kalian perhatikan peta konsep berikut ini Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas Bab Pertidaksamaan Kuadrat Hari ini kita akan belajar Tentang Pertidaksamaan Rasional Nah, rasional sendiri Didefinisikan dengan bentuk A per B Di mana B tidak boleh sama dengan 0 Bentuk umum pertidaksamaan rasional Ada 4 bentuk Yaitu Fx dibagi Gx kurang dari 0 Dibagi Gx dibagi Gx lebih dari 0 Atau Fx dibagi Gx kurang dari sama dengan 0 Atau Fx dibagi Gx lebih dari sama dengan 0 Di mana Fx itu sama dengan pembilang Dan Gx sama dengan penyebut Ada pun langkah-langkah Dalam menyelesaikan pertidaksamaan rasional Ada 4 langkah Yang pertama, membuat ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0 Kemudian difaktorkan Langkah kedua, menentukan titik kritis Dengan menyamakan tiap faktor dengan 0 Kemudian meletakkan titik kritis pada garis bilangan Langkah ketiga, menentukan tanda Setiap daerah yang dibatasi titik-titik kritis Pada garis bilangan Dengan mensubstitusikan titik uji Pada pertidaksamaan dan menentukan tandanya Yang keempat, menentukan daerah yang memenuhi penyelesaian Yaitu daerah pada garis bilangan yang tandanya Sama dengan pertidaksamaannya Di sini ada catatan Yang pertama, jika tanda pertidaksamaan kurang dari 0 Atau lebih dari 0 Maka semua titik kritis Baik pembilang maupun penyebut Tidak termasuk dalam penyelesaian Sehingga nanti digambar dengan tanda bulatan kosong Kemudian catatan yang kedua Jika, jika tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan 0 Atau lebih dari sama dengan 0 Maka titik kritis yang diperoleh dari pembilang FX Termasuk dalam penyelesaian Sehingga digambar dengan tanda bulatan hitam Sedangkan titik kritis yang diperoleh dari penyebut GX Tidak termasuk dalam penyelesaian Sehingga digambar dengan tanda bulatan kosong Perhatikan contoh soal Tentukan penyelesaian dari X ditambah 2 Dibagi dengan X Dikurangi 3 kurang dari sama dengan 0 Langkah pertama Kita harus merubah ruas kanan menjadi 0 Nah, karena di sini sudah 0 ya Sehingga tidak perlu dirubah Dan tidak perlu difaktorkan Karena sudah dalam bentuk-bentuk faktor Langkah kedua Menentukan titik kritis Nah, kita perhatikan di soal di sini Tandanya adalah kurang dari sama dengan 0 Maka untuk pembilang Ya, untuk pembilang Harus sama dengan 0 Artinya X ditambah 2 sama dengan 0 Kita dapatkan X sama dengan negatif 2 Ya, 2 di sini di ruas kiri Pindah ke ruas kanan menjadi negatif Negatif 2 Dan diberi bulatan apa? Bulatan hitam Karena sama dengan 0 Kemudian Kemudian Untuk penyebut Ya, untuk penyebutnya Tidak boleh sama dengan 0 Artinya X dikurangi 3 Tidak boleh sama dengan 0 Dimana kita dapatkan X tidak boleh sama dengan 3 Negatif 3 ya Yang di ruas kiri ini Pindah ke ruas kanan menjadi 3 Lalu diberi bulatan kosong Karena penyebut Tidak boleh sama dengan 0 Makanya diberi bulatan kosong Lalu kita gambar di garis bilangan Di sini garis bilangan Kemudian saya Tuliskan dari angka terkecil Yaitu negatif 2 Negatif 2 diberi bulatan hitam Nah, ini bulatannya hitam penuh ya Kemudian 3 ya Ada angka 3 3 di sini bulatan kosong Berarti ini tidak digambar penuh Setelah Menggambar di garis bilangan Langkah ketiga Yaitu menentukan Tanda Setiap daerah Yang dibatasi titik-titik kritis Pada garis bilangan Pada garis bilangan dengan Dengan Men-substitusikan titik uji Pada pertidaksamaan Berarti kita tentukan Titik ujinya terlebih dahulu Ya Untuk area di sini Saya gunakan Yaitu titik 4 Kalian menggunakan titik 5 6 dan seterusnya Tidak apa-apa Ya Saya gunakan Angka 4 Kemudian Untuk daerah Antara negatif 2 sampai 3 Di sini Saya pilih Angka 0 Karena nanti Lebih mudah menghitungnya Jadi angkanya Tidak terlalu besar Kemudian Untuk daerah Kurang dari negatif 2 Daerah sini Saya pilih Yaitu Negatif 3 Setelah menentukan titik uji Kita substitusikan Ke Pertidaksamaan Pertama Untuk titik uji X sama dengan 4 Maka Kita masukkan ke dalam soalnya X plus 2 di sini Saya ganti menjadi X nya 4 Ditambah 2 Dibagi dengan X min 3 Yaitu 4 dikurang 3 Hasilnya adalah 6 Nah 6 ini bernilai apa Penilai po Positif Jadi diberi tanda Positif Kemudian Untuk titik uji yang 0 X sama dengan 0 Ketika Saya masukkan ke dalam Pertidaksamaannya Diperoleh Nilai Negatif 2 Per 3 Ya Hasilnya adalah Negatif 2 Per 3 Berarti di sini Tandanya Negatif Titik uji yang terakhir Yaitu Negatif 3 X sama dengan Negatif 3 Kemudian Dimasukkan di sini X nya diganti Negatif 3 Ditambah 2 Dibagi dengan Negatif 3 Dikurangi 3 Hasilnya adalah 1 per 6 Nah Negatif dibagi Negatif positif Jadi Hasilnya adalah 1 per 6 Positif Setelah itu Kita masukkan lagi Ya Yang tadi Di sini 4 ini Kita beri tanda Positif Untuk Untuk Daerah yang X sama dengan 0 Di sini Kita beri tanda Negatif Dan untuk Daerah yang terakhir Untuk Titik ujinya Negatif 3 Yaitu Sayang Kemudian kita Arsir Seperti ini Sehingga Penyelesaian Pertidak sama X plus 2 Dibagi dengan X min 3 Kurang dari Sama dengan 0 Adalah X lebih dari Sama dengan 2 Kurang dari 3 Perhatikan Untuk penulisannya Di sini Karena di sini Tandanya penuh Maka Untuk Lebih dari Negatif 2 Ini diberi Tanda sama dengan Ya Nah Dan di angka 3 nya Ini kan Kosong Ya Tidak penuh Berarti tidak perlu Diberi tanda Sama dengan Jadi Himpunan Penyelesaiannya Adalah Himpunan X Dimana X Lebih dari Sama dengan Negatif 2 Kurang dari 3 Dan X Bilangan Real Contoh Kedua Selesaikan Pertidak Samaan 2X Kuadrat Dikurangi 17X Dikurangi 9 Dibagi Dengan 2X Kuadrat Ditambah 7X Ditambah 3 Lebih dari 0 Kita selesaikan Untuk langkah pertama Ruas kanan Sudah 0 Ya Di sini Ruas kanan Sudah 0 Langkah kedua Menentukan titik kritis Nah Karena di sini Soalnya adalah Bentuk kuadrat Maka Difaktorkan Terlebih Dahulu Langkahnya Di sini 2X kuadrat Dikurangi 17X Dikurangi 9 Dibagi Dengan 2X kuadrat Ditambah 7X Ditambah 3 Di sini Saya sama Dengan Dengan 0 Jadi Tandanya Dirubah Menjadi Sama Dengan Lalu Kita Faktorkan Faktornya Pembilang Yaitu 2X Ditambah 1 Dikali X Min 9 Kemudian Untuk Penyebutnya Faktornya Adalah 2X Plus 1 Dikali X Plus 3 Sama Dengan 0 Nah Soal Di sini Bentuknya Lebih Dari 0 Gak ada Sama Dengan Lebih Dari 0 Sehingga Untuk Titik Kritis Pada Pembilangnya Ini Sama Dengan 0 Pembilangnya Sama Dengan 0 2X Plus 1 Sama Dengan 0 Atau Ini Kan ada Dua nih Dua faktor Berarti Ditulis Atau X Min 9 Sama Dengan 0 Kemudian 2X Sama Dengan Negatif 1 Jadi 1 Yang di ruas Kiri Pindah Ruas Ke ruas Kanan Menjadi Negatif Negatif 1 Kemudian Yang ini Negatif 9 Pindah Ruas Negatif 9 Pindah Ruas Menjadi 9 Dan disini Bulatannya Kosong Karena Soalnya Tidak ada Tanda Sama Dengan Beda Seperti Soal Nomor 1 Kemudian Kalau ini X Sama Negatif Setengah Setengah Bulatannya Juga Bulatan Kosong Kenapa Bulatan Kosong Karena Soalnya Tidak ada Tanda Sama Dengan Kemudian Kemudian Untuk Penyebut Seperti Biasa Penyebut Tidak Boleh Sama Dengan 0 Kita Gunakan Sudah Difaktorkan Juga 2x Plus 1 Atau X Plus 3 Ini Tidak Boleh Sama Dengan 0 Kedua 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 Tidak Boleh Sama Dengan 0 Kemudian Disini Kita Dapatkan 2x Tidak Boleh Sama Dengan Negatif 1 1 Di Ruas Kiri Pindah Negatif 1 Yang Ini Plus 3 Pindah Ruas Jadi Negatif 3 Nah Ini Bulatannya Bulatan Kosong Nah Ini Bagaimana Nah Ini Kita Dapatkan X Tidak Boleh Sama Dengan Negatif Setengah Bulatannya Juga Bulatan Bulatan Kosong Lalu Kita Masukkan Nilai X Ini Semuanya 4 Ke 4x Ini Kita Masukkan Kedalam Garis Garis Bilangan Titiknya Yaitu Yang Paling Kecil Adalah Negatif 3 Bulatannya Bulatan Kosong Tidak Digambar Penuh Negatif 3 Kemudian Negatif Setengah Negatif Setengah Kemudian Ada Angka 9 Langkah 3 Menentukan Tanda Setiap Daerah Dengan Menentukan Uji Titik Uji Di sini Di daerah Ini Saya pilih Angka 10 Setelah 9 Angka 10 Kemudian Untuk Negatif Setengah Sampai 9 Disini Ada Angka 0 Kemudian Untuk Negatif Setengah Sampai Negatif 3 Disini Ada Angka Negatif 1 Kemudian Untuk Daerah Yang Terakhir Ada Negatif 4 Disini Ada 4 Daerah Ada 4 Titik Uji Pertama Kita Titik Uji Untuk X Sama Dengan 10 Dulu Untuk X Sama Dengan 10 Kita Substitusikan Kita Masukkan Kedalam Fungsi Ini Ke Soal Atau Kesini Yang Sudah Difaktorkan Juga Boleh Maka Nanti Hasilnya Adalah 21 Dibagi Dengan 273 Nah Ini Positif Tandanya Positif Kemudian Untuk Titik Uji Yang Kedua X Sama Dengan 0 Kita Substitusikan Kedalam Persama Diperoleh Hasilnya Adalah Negatif 3 Nah Negatif 3 Berarti Tandanya Negatif Kemudian Titik Uji Yang Ketiga Yaitu X Sama Dengan Negatif Negatif 1 Kita Masukkan Kedalam Fungsi Persama Kesoalnya Diperoleh Nilainya Negatif 5 Negatif 5 Negatif Juga Dan Terakhir Untuk Daerah Yang Terakhir Yaitu Titik Uji Yang X Sama Dengan Negatif 4 Setelah Saya Masukkan Hasilnya Adalah 91 Per 7 91 Per 7 Yaitu Tandanya Positif Berarti Di garis Bilangan Disini Yang tadi Untuk Untuk Sama Dengan 10 Positif Positif Kemudian Untuk Daerah Yang Titik Ujinya 0 Yaitu Negatif Untuk Negatif 1 Tandanya Adalah Negatif Dan Terakhir Untuk Daerah Titik Uji Negatif 4 Yaitu Tandanya Positif Oke Karena disini Soalnya Lebih dari Lebih dari Tidak ada Sama Dengannya Berarti Yang diminta Adalah Tanda Yang Positif Lebih dari Ini Berarti Positif Yang Positif Yang Mana Yang Ini Yang Positif Nah Ini Tandanya Positif Berarti Ini Termasuk Daerah Penyelesaian Sehingga Penyelesaian Dari Pertidaksamaan 2X Kuadrat Dikurangi 17X Dikurangi 9 Dibagi Dengan 2X Kuadrat Ditambah 7X Ditambah 3 Lebih dari 0 Adalah Himpunan X Dimana X Kurang dari Negatif 3 Atau X Lebih dari 9 Contoh Ketiga Selesaikan Pertidaksamaan 2 Dikurangi 5X Dibagi Dengan X Dikurangi 2 Lebih dari Sama Dengan 3 Kita Selesaikan Langkah Pertama Ubah Ruas Kanan Menjadi 0 Karena Disini Bukan 0 Ruas Kanannya Buka 0 Maka Kita Ubah Dulu Menjadi 0 Caranya Bagaimana Dipindah Ruaskan Yang awalnya Disini Positif Berubah Menjadi Negatif 3 Berubah Disini Menjadi Negatif 3 Lebih dari Sama Sama Dengan 0 Kemudian Disamakan Penyebut Penyebut Penyebutnya Berapa Yaitu X Dikurangi 2 Nah Jadi Disini X Min 2 Caranya Disamakan Penyebut Diperoleh 3 X Min 2 Dibaiki Dengan X Min 2 Nah Seperti Ini Lebih dari Sama Dengan 0 Nah Kemudian Kita Kalikan Yang ada Dikurung Kita jabarkan 2 Dikurangi 5X Min 3 Kalikan X 3 X Kalikan Negatif Yaitu Negatif 3X 3 Kali Negatif 2 Kalikan Negatif Jadi Plus 6 Dibagi Dengan Penyebutnya Sudah Sama Berarti Tulis Salah Satu Yaitu X Min 2 Lebih Dari Sama Dengan 0 Kita Sederhanakan Disini Kita Dapatkan Negatif 5X Dikurangi 3X Yaitu Negatif 8X 2 Ditambah 6 Yaitu Positif 8 Dibagi Dengan X Min 2 Lebih Dari Sama Dengan 0 Nah Ini Ruas Kanan Sudah Sama Dengan 0 Dan Bentuknya Disini Juga Bentuk Paling Sederhana Bentuk Faktor Kita Masuk Langkah Kedua Yaitu Menentukan Titik Kritis Nah Titik Kritis Yaitu Disini Kita Sama Dengan 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 Tandanya Dirubah Menjadi Tanda Sama Dengan Nah Soalnya Disini Bentuknya Lebih Dari Sama Dengan Ada Ada Sama Sama Dengan Sehingga Titik Kritis Untuk Pembilang Negatif 8x Ditambah 8 Kita Sama Dengan 0 Negatif 8x Sama Dengan Negatif 8 Jadi X Ketemu Min 8 Dibagi Negatif 8 Yaitu 1 Bulatannya Penuh Kenapa Penuh Karena Disoal Ada Tanda Sama Dengan Untuk Pembilang Berarti Penuh Sedangkan Untuk Penyebutnya Tidak Boleh Sama Dengan 0 Artinya Disini X Min 2 Tidak Boleh Sama Dengan 0 X Tidak Boleh Sama Dengan 2 X Tidak Boleh Sama Dengan 2 Dan Bulatannya Bulatan Kosong Kenapa Kenapa Penyebut Kemudian Kita Masukkan Pada Geris Bilangan Titiknya Disini Ada 2 X Sama Dengan 1 Dan Juga X Sama Dengan Tidak Boleh Sama Dengan 2 1 Perhatikan Disini Bulatannya Penuh Sedangkan 2 Disini Bulatannya Kosong Tidak Penuh Kemudian Langkah Ketiga Menentukan Titik uji Titik uji Disini Untuk Daerah Disini Saya gunakan Angka 3 Setelah 2 Yaitu 3 Sedangkan Antara 1 Sampai 2 Disini Saya gunakan 1 Setengah Kalian Menggunakan Titik Yang Lain Juga Tidak Apa Kemudian Untuk Daerah Disini Sebelum Angka 1 Saya Pilih Angka 0 Kita Masukkan Dulu Untuk X Sama Dengan 3 Disini Saya Masukkan Di Persamaan Yang Disini Yaitu Diperoleh Hasilnya Adalah Negatif 16 Jadi X Diganti Dengan X Sama Dengan 3 8 8 Kalikan 3 Ditambah 8 Kemudian Dibagi Dengan 3 Dikurangi 2 Nanti Hasilnya Negatif 16 Silahkan Buktikan Hasilnya Benar Apa Salah Tandanya Negatif Kemudian Untuk X Titik Uji Yang Kedua Yaitu 1,5 Setelah Disubstitusikan Disini Ternyata Hasilnya Adalah 8 Per 3 8 Per 3 Itu Positif Kemudian Untuk Titik Ujian Terakhir X Sama Dengan 0 Setelah Saya Masukkan Nilainya Negatif Negatif 4 Disini Ada Tanda Negatif Berarti Tandanya Negatif Jadi Untuk Di Garis Bilangan Disini Saya Bisa Dituliskan Negatif Kemudian Positif Kemudian Negatif Nah Sekarang Kita Perhatikan Tanda Di Soalnya Tanda Di Soalnya Diminta Lebih Dari Sama Dengan Berarti Yang Diambil Adalah Tanda Yang Positif Karena Lebih Dari Berarti Yang Tanda Positif Adalah Daerah Yang Tengah Disini Kemudian Kita Beri Arsiran Jadi Penyelesaian Dari Pertidaksamaan Berarti 2-2 X 3-3 Dari Yang Kumpulan X Dimana X Lebih Dari Sama Dengan Satu Kurang Dari Dua Dan X Elemen Bilangan Real Ya Untuk Tanda Disini Untuk Satu Disini Karena Tandanya Penuh Berarti Jangan Lupa Tandanya Disini Ada Sama Dengan Kemudian untuk kurang dari 2 Kurang dari 2 disini tandanya kosong Berarti disoal dibiarkan Tidak perlu ditambahkan dengan tanda Sama dengan Demikian yang bisa saya sampaikan Tentang Pertidak samaan rasional Jika ada yang ditanyakan Kalian bisa bertanya kepada saya Baik melalui komentar Maupun Capri melalui whatsapp Saya akhiri semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma inni Istaudi'u Kama'allam Tanihi far'dudahu Ilaiya inda Hajati Wala tangsanihi Ya Rabbal Alamin Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!